Lanjut lagi ya Kerabutimala, sekarang kita akan terhubung dengan salah satu Kerabutimala, masih dari sambungan WhatsApp Call. Halo, selamat pagi. Iya pagi mas. Dengan mas? Saya dengan mas Dio dari Semarang. Oke. Mas Dio ini ceritanya di daerah mana? Semarang juga? Di daerah Surabaya. Oh di Surabaya, oke silahkan mas. Di waktu itu kebetulan saya lagi di kontrakan di daerah Surabaya. Ya, nah waktu itu jadi ya memang ceritanya yang punya kontrakan itu memang sudah lama gak dipakai. Sudah lama gak dipakai ya yaudah kan saya juga namanya anak muda sendiri yang disana ya hibatnya nyari yang harga murah kan. Waktu itu pertama tuh gak ada apa-apa mas, ya memang ya biasa aja gitu kebangunan tengah malam gak ada masalah. Itu kontrakan atau kos-kosan mas? Bener-bener kontrakan, cuman kontrakan kecil mas. Mas Dio cuman satu kamar, jadi kayak kontrakan kecil gitu loh. Oke, paham. Kontrakan kecil, kontrakan kecil itu juga ya biasa aja. Cuman kadang memang kalau saya tidur tuh kayak ada yang merhatikan gitu. Tapi ya gak liat apa-apa gitu. Tapi saya tuh ngerasa anehnya tuh waktu yang punya kontrakan tuh tanya sama saya, Mas Dio tinggal disana gak ada apa-apa. Saya cuman jawab aja kan ya, memang gak ada apa-apa. Maksudnya gak ada keanehan yang gimana-gimana gitu loh. Saya kan mungkin memang ya, saya mikirnya ya wajar ya karena rumah udah gak lama gak ditunggu apa. Udah gak ditunggu, saya mikirnya kayak gitu aja. Nah, berlalu itu, waktu itu saya habis maghrib kalau gak salah. Habis maghrib itu fikolan dengan teman. Fikolan dengan teman. Waktu namanya fikolan kan, saya kan di kamar itu kan, fikolan di kamar dengan teman. Dia tanya, Pak itu sebelahmu siapa kok lagi mainan rambut. Dia bilang gitu, jadi itu ada. Di belakang saya tuh kayak ada yang mainan rambut gitu. Maksudnya lagi nyisir rambut sendiri. Waktu itu sempet ini gak di-capture sama temannya? Enggak sempet sih. Enggak sempet. Nah, saya ya, apa sih orang gak ada, aku cuman kayak gitu. Teman kayak gitu kan. Nah, terus yaudah setelah itu, waktu udah ada pemilik baru, jadi ada yang ngontrak lagi. Oke. Ceritanya tuh saya bukain. Kalau pas video call-an itu, habis jam berapa mas? Jam tujuan, habis isyak? Ya, pisaran itu lah habis maghrib lah. Oh, masih masih maghrib ya? Sebelum isyak malah ya? Ya, maghrib. Setengah tujuan lah. Penampakannya itu berselang sebentar atau agak lama? Setelah dibahas terus hilang? Agak lama, jadi sempet diem gitu. Katanya sih nunduk sambil kayak orang mainan rambut di jepanin terus disisir gitu loh. Jadi kayak gitu. Rambutnya disampingin gitu atau disisirin gitu. Jadi kayak mainan rambut kayak gitu. Oke. Kalau kita lihat dari rumahnya, kamarnya, sebelah kanan ya? Kalau dari pintu masuk itu sebelah kiri. Jadi itu modelnya langsung ruang kamu, ruang makan, langsung kamar, sebelah kiri, depan kamar mandi. Cuma kayak gitu aja, simple. Kontrakan kecil. Itu kalau dari kita masuk ya? Iya, dari pintu masuk. Berarti temannya mas yang lihat ya? Waktu itu mas gak lihat sama sekali? Waktu itu enggak. Cuma setelah itu ada kejadian lagi sih mas. Oke. Seperti apa kejadiannya? Iya. Jadi kejadiannya kan waktu itu saya sudah ganti orang kontrakan lagi. Yang mentak disana itu ganti orang lagi kan gak saya. Tapi saya masih ada di Surabaya, dekat-dekat situ. Nah. Cuma yang pemilik kontraan barunya itu tuh cerita ke saya. Dia kan nyempatin orang dua sama teman kerjanya. Satu teman kerja. Itu katanya pagi-pagi itu waktu mandi. Itu ada. Apa? Waktu pagi itu mandi ada kepala ngelundung gitu. Di kamar mandinya gitu. Ya gitu. Dia langsung lari, langsung kabur gitu. Langsung baru cerita ke saya. Kayak gitu. Kamar mandinya, itu kamar mandinya depan ya? Kamar mandinya tuh jadi modelnya kan itu kamarnya kan sebelah kiri. Terus ada lengkong dikit. Lalu itu depannya baru, depannya lengkong itu baru kamar mandi. Ada bak sumurnya juga? Ada lengkong. Iya gimana mas? Ada bak sumurnya juga gak? Sumur. Enggak ya? Kalau bak sumur sih kayaknya gak ada. Cuma ada gudang di atas sih. Di atas kamar mandi itu ada gudang. Oh di atas kamar mandinya malah ada gudang ya? Itu malah jadi tuh, saya tuh diceritain yang sebelum-sebelumnya kan ternyata tuh ya banyak kebuka juga. Cuma ternyata kayak pengguna penterahan sebelum saya tuh juga sering kayak gudur-gedur pintunya. Tapi saya ya alhamdulillahnya suara ya belum apa enggak, enggak, enggak itu lah. Apalagi kayak penampakan sampai bentuk itu belum itu sih. Ya alhamdulillahnya sebagusnya. Cuma untuk pengguna-pengguna penterahan yang sebelumnya dan setelah saya tuh malah parah gitu loh. Apalagi yang punya penterahan sendiri tuh katanya juga pernah waktu itu ngeliatin kayak bayangan hitam tinggi itu di. Jadi modelnya kan gudangnya itu kan di atas kamar mandi. Nah itu tuh ada kayak tangga naik gitu loh mas. Tangga kecil naik gitu. Nah itu tuh katanya tuh kayak sosoknya hitam tinggi tuh ngadek di berdiri di tangganya itu. Makanya itu saya ya sebelum-sebelumnya kok ceritanya kok pada ngeri-ngeri gitu loh. Saya kayak gitu aja ya. Apa memang yang disana tuh niat mengganggu atau gimana? Peran ditanyakan ke bukos enggak? Ya waktu itu sih ya cuman ibu kontraannya tuh ya cuman bilang sih cuman tanya sih. Mas Diyu disini enggak kenapa-napa gitu. Ya cuman kayak apa kayak tanya-tanya sebutnya kayak di. Mastikan aja cuman tuh saya apa dia tuh ya kayak enggak bilang. Yang sebelum-sebelumnya tuh kayak gimana tuh enggak bilang. Mungkin ya takutnya kalau saya takut atau gimana ya. Tapi waktu itu Mas Ardu enggak curiga sama sekali? Waktu itu saya juga agak curiga sih. Akhirnya saya kan kayak tanya-tanya sama tetangga waktu nongkrong-nongkrong gitu kan tanya. Loh kok lama enggak dikontra ini apa-apa? Maksudnya kok lama melangkrak gitu loh kontrahannya tuh. Sampai beberapa tahun tuh enggak kepakai lah. Kayak kok aneh gitu loh padahal. Padahal deket-deket situ tuh kos-kosan. Deket situ tuh ada kos-kosan padahal. Alasannya enggak tahu ya? Ya alasannya ya tetangga-tetangga sih juga banyak yang diem. Cuman kadang ada yang cuman kayak ya itu. Nah kalau dulu tuh sering diganggu mah soalnya yang sini dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi kayak penghuni-penghuni sebelumnya sama penghuni setelahku tuh. Banyak kayak ngelihat penampakan dan kayak gangguan-gangguan suara gitu loh Mas. Itu ada pekarangannya ya Mas ya di sebelah kanan? Jadi itu modelnya. Kalau jalan lengkong itu? Jalan lengkong itu tuh langsung ke arah wastafel Mas. Jadi lengkong depannya itu wastafel langsung sebelah itu baru kamar mandi itu pintu kamar mandi. Jadi kan lengkongnya cuma 1 meter. Bila itu yang tembok sebelah kanan itu. Kalau ini kalau dari lengkong ya itu lengkong kan 1 meter. Kalau dari lengkong depannya itu wastafel. Dinding sebelah kanan itu pintu kamar mandi. Yang dinding sebelah kiri itu pintu kamar tidur. Jadi yang sering tuh katanya memang pintu yang lengkong itu sih. Katanya saya juga banyak terima gangguan di sana sih. Nah sebelahnya itu udah rumah ya berarti ya? Iya itu sebelah-sebelah udah rumah semua. Jadi dia itu biner-biner di tengah rumahnya. Nah sebelah rumah ini juga kontrakan? Itu warga semua mas. Warga semua? Iya warga semua. Jadi yang di gang itu tuh yang di kontrakan ini satu. Terus yang ada ke depan itu lagi ada kos-kosan mahasiswa. Itu malah ame, reme orang. Kadang saya juga nongkrong-nongkrong. Yang aneh kan misalnya banyak yang ini gitu loh. Kok kontraannya kok beberapa tahun kok. Kayak gak laku padahal kan deket kampus gitu. Kampusnya kampus ya. Deket kampus gitu loh. Kalau dari rumah gitu, depan rumah. Seperti apa sih mas penampakan rumah ini? Kalau penampakan rumahnya ya jadi itu rumah biasa. Jadi kayak naik sedikit, ada teras kecil. Misalnya setengah meter. Itu baru ada pintu. Pintu masuk langsung itu tuh langsung ruangan besar. Jadi kayak jadi satu. Jadi langsung kayak ruang tamu, ya ruang keluarga. Saya langsung pulang makan gitu. Terus yang dari pintu masuk itu masuk. Ke belak kiri itu. Belak kiri kamar. Kamar, terus depannya kamar itu ada lengkong yang satu meter. Terus depannya lagi kamar mandi. Baru atasnya itu ada udang itu. Gitu. Gak ada dapur ya berarti ya? Gak ada dapur. Jadinya adanya cuma wastafel gitu aja sih. Wastafel ini ya deket sama ini ya, kamar mandinya ya? Deket, deket sama kamar mandi. Jadi cuma yang misalnya itu antara kamar mandi sama kamar tidur itu cuma lengkong satu meter di bawah. Berarti terpisah ya lumayan ya? Ya terpisah. Terpisah antara kamar mandi dengan ruang tidur. Soalnya memang ruang tidurnya lumayan besar. Nah, pas pada saat malam hari itu pernah gak ngalami yang kejadian aneh, Mas? Kalau saya sendiri sih jujur, gak pernah sih, Mas. Mungkin cuman ya kayak itu, kayak mau tidur itu kayak ada yang merhatiin. Cuman kalau saya udah liatin tuh gak ada apa-apa. Terus kayak tidur lagi tuh kayak gak tenang. Terus kayak gak jena banget. Gak jena gitu. Oke. Ngertinya kalau pas pada saat video call aja ya? Selain itu gak ada gangguan? Misal ada apa kayak sekelebatan angin misal atau apa gitu? Enggak sih, Mas. Cuman ya gak ada sih. Cuman memang yang anehnya tuh ini ya yang memang penerima sehat ini ya, Mas. Jujur aja ya. Jadi, saya kan kadang kan kalau waktu di Surabaya itu kan mungkin katakan seminggu itu depan rumah itu yang diteres depan pintu masuk itu itu bersih, Mas. Bener-bener bersih gak ada apa-apa lah. Walaupun saya tempatin seminggu. Cuman anehnya, waktu saya pulang ke Semarang, walaupun itu cuma sehari, Mas. Jadi, misal dari Surabaya pagi. Terus dari Semarang ke Surabaya itu malamnya gitu ya. Itu masih tuh kayak ada kotoran tidur gitu loh, Mas. Anehnya tuh kayak gitu. Tapi saya kalau waktu di Surabaya, walaupun tidurnya gak dikontraan itu, gak ada apa-apa. Maksudnya gak ada kotoran apapun, gak ada. Cuman anehnya kalau saya tinggal ke Semarang, walaupun sehari itu tuh langsung ada banyak gitu kotoran tidurnya. Anehnya tuh kayak gitu. Dan itu gak cuma sekali, udah sering tehat-tehnya nih gitu loh. Anehnya gitu sih. Pas di kamar mandi gak pernah jadi hal aneh ya, Mas? Kalau kamar mandi sih paling ya kayak rambut. Di selokan lah ya. Ada sisa-sisa rambut kayak gitu aja sih. Cuman saya kan gak terlalu peduli gitu ya. Itu setiap hari ada kejadian kayak gitu? Kalau setiap hari sih saya juga agak lupa ya, Mas. Cuman lebih tepatnya sih sering, kalau sering sih ya. Tapi Mas sempat memastikan gak sih? Maksudnya rambutnya diguyur biar bersih. Enggak pernah, Mas. Maksudnya kayak gak pernah bersih-bersih bulu apa gitu. Di kamar mandi gitu gak pernah. Maksudnya kayak gak pernah. Maksudnya memang kena gitu di kamar mandi. Pas lihat gitu, pas lihat ada rambut gitu, Mas. Mas berusaha untuk nguyur atau gimana enggak? Iya, saya guyur gitu. Tapi itu rambutnya tuh kayak udah ada di selokan gitu loh, Mas. Jadi kayak di lubang apa? Di lubang kamar mandi itu kan. Nah udah kayak gitu tuh ada kayak rambut-rambut itu. Saya juga, ini rambutnya siapa gitu loh. Cuman kayak gitu toh. Cuman sebatas itu sih, Mas. Ada kejadian aneh gak sih pas di washtafel, Mas? Kalau, oh, di washtafel ya. Aduh, langsung kembali ke rindingnya. Washtafel, kalau lebih tepatnya tuh, ya mungkin sih, apa ya, Mas ya? Mungkin selibat-selibatan putih itu ya kadang-kadang sih, Mas. Cuman memang saya orangnya gak terlalu gimana-gimana gitu loh. Maksudnya, ya merinding pun ya enggak. Cuman memang kadang tuh kalau untuk tidur tengah malam gitu kan, kayak enggak jendak gitu, kayak enggak nyaman. Kadang tuh sering gitu. Kayaknya, Mbaknya senang ya kalau Mas ada di sana. Gimana? Tapi gak tau ya nanti tanggupanya Mas buat seperti apa. Oh, iya, iya. Soalnya, dari Mas tadi cerita pas di video call Oh, iya. Sosok kerempuan ini kan di sebelah Mas, lagi nyisi rambut. Iya. Dan dia merasa gak terusik dengan keberadaan Mas. Iya, cuman anehnya ya gitu. Maksudnya kenapa kok yang lain-lain tuh kayak mereka tuh kayak dapet apa namanya ya keberadaan yang sampai fisik ada penampakan gitu kan ya gimana gitu. Sempat ini gak sih Mas pada saat masuk ke rumah Kulon-Won dulu gitu dalam arti ya Oh, iya, Maksudnya Assalamualaikum gitu kan. Iya, sempat sih Maksudnya sempat saya bersih-bersih juga dan lain sebagainya sih. Jadi sering memang sering bersih. Nah, setelah Mas temannya itu ya atau mungkin ada yang cerita atau gimana itu temannya atau Yang setelah saya Maksudnya yang nempatin kontra setelah saya Iya, setelah Itu teman juga? Iya, kayak Itu teman ya Maksudnya kayak teman satu itu ya kenal cuman gak enggak satu tempat kerja gitu loh Tapi pas ditinggali temannya Mas ini memang suka bersih-bersih gak sih? Kalau itu sih kurang tahu ya memang dia kayaknya juga Kayak sering apa Ninggal-ninggal puntung rokok di kamar mandi gitu-itu Kayak sering kayak gitu si orang ini Berarti dia sempat dapat gangguan sama yang Ya, ya Paling tinggi besar itu Yang kepala itu Yang kalau yang tinggi besar itu yang punya kontrakan yang dilihatin Oh Yang punya kontrakan Itu yang punya kontrakan Ya Terus akhirnya waktu saya mau keluar itu Maksudnya dari kontrakan itu Udah pindah tempat kerja gitu kan Itu yang Lihat itu Yang punya kontrakan Nah yang Kalau yang teman saya Setelah saya Apa Kalau teman saya ini Lihatnya itu yang Kepala itu Kepala ngundung gitu Di kamar mandi Waktu mau mandi pagi itu Hmm Astaghfirullah Iya Itu pun Patahnya juga Ngundung gitu tuh Langsung senyum gitu loh Mas Jadi dia kan langsung lari gitu Langsung lari terbirit-birit gitu Padahal belum sesuai mandi ya Mau mandi Itu kan Angkat kerja kan Mau berangkat kerja Mau mandi pagi Kalau waktu dibuka pintunya Langsung ada kepala ngundung Dan itu langsung ketawa Langsung dia langsung lari Langsung keluar Keluar kontrakan Langsung mandi di luar Di kamar Jam berapa itu Mas Kalau paginya sih Kitar sekitar jam 6 Jam 7 ya Sekitar jam segitulah Pagi sekali Dekat kamar mandi ini ada Pohon ya Rindang gitu ya Dekat kamar mandi Pohon Sebelahnya mungkin Kalau belakangnya itu Saya sih kurang tahu sih Mas Di sana memang kayak Isinya tuh gang-gang Tok gitu loh Kayak Ya gang terus rumah Gang-rumah Jadi bener-bener Dempetan ya Dempetan rumah-rumah Rumah-rumah gitu Jadi gak ada Gak ada tempat Buat kayak gitu Kalau dari tampak depan rumah ini Apa gak ada Pohon sama sekali Kalau pohon sih Gak mungkin Ada cuman Saya juga agak lupa sih Mas Detailnya ya Soalnya memang itu Kejadian 2019 2019 Kisaran itu Awal yang lalu Oke Sedua tahun yang lalu Jadi memang agak lupa Dengan Apa Tempatnya gitu Tapi kayak memang Samping gang itu Kayak memang itu kebun Kalau gak salah Si kayak masih Kampung-kampung Nah gitu Bukosnya Berarti gak pernah Nempatin rumah itu ya Waktu itu sih Ceritanya Waktu dia Kayaknya tuh Kayak mau Bersih-bersih Atau apa gitu loh Saya kurang tahu Mau ngecek Atau apa gitu Saya kurang tahu Dia cerita Waktu saya mau keluar itu kan Mau pindah tempat Itu dia baru cerita Saya juga pernah Mas Diyo lihat Di tangga itu Masak gede Hitung gede Tapi yang mau Ke arah Oke Mas Bo Siap Mau nanggapi Kalau saya Melihat sih Mungkin Gak merasa terganggu Dengan mas Sampai tadi mas Ardi Mas Diyo Mas Diyo Saking baiknya Gak hafal Mas Diyo Mungkin karena Mas Diyo nih Sudah tipennya Seperti itu Jadi kayaknya Sosok ini tuh Ngerasa Nyaman gitu ya Bener gak sih mas Ya saya juga Kurang tahu sih Cuma memang Ya memang Saya juga Saya bersih-bersihkan Juga sih Paling ya Kayak Kayak-kayak Kamar mandi gitu Kelihatan kotor Ya saya Kosoi Berarti dan sebaginya Makanya Kalau waktu saya Bersih-bersih Kamar mandi tuh Saya suka heran Kok banyak Men rambut Di Kayak di lubang Kamar mandi Itu loh Kayak Rambut yang sopo Saya kaget Gak gitu Silahkan mas Bu Mungkin bisa nanggapin Iya Nunsew buat Mas Diyo Iya Nunsew Mas Diyo Pada saat Wanita Yang mainan rambut itu Sebentar Gini Saya mau tanya Itu Nunsew Rumah itu Mangku Dalen gak Misalnya Dari jalan tuh Rumahnya lebih tinggi gitu Iya lebih tinggi Pintar mas Lebih tinggi Ada kan Satu, dua, tiga Masuk Gitu Tiga lah Tiga anak tangga Tiga anak tangga Terus ke kiri Terus Nunsew Disitu ada tembok gak mas Ada tembok untuk Jadi tembok-tembok Terus ada Mau masuk Kedalam gitu Tembok kecil Biasanya di depan rumah Terus kayak ada Tiangnya Tunggak Untuk Apa ya Jadinya kalau Bahasa saya Iya Jadi tembok di atas itu ya mas Bu Iya Tembok di atas Terus ada Tiangnya Di atas sih Tiangnya itu mas Budang sama tempat Tandun air Wanita itu apakah Duduk di tembok itu Atau di bu Kalau bahasa saya bu Mungkin tinggi sekitar 60 Kalau saya sih Kalau waktu video call itu Saya keadaan lagi di kasur mas Jadi Dia itu duduknya tepat di kasur itu Maksudnya di sebelah saya Pada waktu menuju ke pintu Pintu utama Sebelumnya itu ada bu Ada tembok kecil untuk Kanan kiri Terus tengahnya untuk masuk Gitu atau Oh Enggih-enggih disana Enggih ada bu Ada bu Nonseu Nonseu Kalau boleh saya Menanggapi Pada waktu Di tengah-tengah jenang cerita Mungkin Sekitar 30 detik Lahan jenangan bercerita Bayangan saya Di titik itu Nonseu Pada waktu Ada bu Dengan residu alam Dan itu Pada waktu Revolusi dulu mas Dan nanti disitu juga Saya bayangkan Ada satu tentara Jepang Yang memenggah kepala Nonseu Tiba-tiba Saya membayangkan seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Nonseu Kenapa kok Disitu tidak laku Karena mungkin Nonseu Bentuk bangunannya Terus kemudian Tata ruangannya Kurang menarik Mungkin itu Masih yang jadi Kadang orang berpikir gini Wah itu mesti Diuncali Atau dibuat Sebelah-sebelahnya Biar tidak laku Kalau bahasa saya Tidak seperti itu Karena mungkin Kurang menarik ya Dibanding dengan Bangunan-bangunan Mungkin seperti itu Itu yang Alasan kenapa kok Kontraan itu Tidak Tidak seramai Kontraan-kontraan Atau kos-kosan yang lainnya Seperti itu Yang kedua Apa yang Yang kedua Seperti itu Yang ketiga Memang Banyaknya Kejadian 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 Yang sudah Dialami oleh Apa ya Misalnya Orang yang pernah Tinggal disitu Mas Dan itu Nonseu Residu Soalnya Soalnya Itu Daripada Saat Dulu itu Karena disini Dibayar saya itu Adalah seorang Tentara yang memakai Sarmura Terus kemudian Memenggal kepala Jadi Di titik itu Nonseu Dulu pada waktu Perjuangan Mungkin Sebagai rakyat Pembantian Kalau bahasa saya itu Oh Jadi tempat itu Tempat pembantian Bahasa saya itu Pernah terjadi Orang Yang dipenggal Kepalanya Dengan samurai Itu yang pertama Yang kedua Untuk yang Mister Wowo Atau apa yang Tadi Sebut tadi Kalau itu Memang Asli Berada dari situ Di daerah Teritorial Itu Yang hitam Besar itu Mas Oh Jadinya Disini Memang ada Dua hal Yang berbeda Yang satu Memang residualan Pada waktu Nonseu Revolusi Dulu Pada waktu Perang melawan Jepang Yang satunya Memang Asli Dari Dari Wilayah Teritorial Kalau bahasa saya Itu Dan ini Ada satu Kesedihan juga Saat itu Kenapa Nonseu Memang Rambut Memang Agak sedikit Kalau kita Cerita secara Logikanya Memang Tidak masuk akal Karena disitu Tidak ada Wanita yang Numpang mandi Disitu Tapi Selalu menemukan Rambut Panjang Disitu Berputar Di Selokan Di tempat Pembang Airnya Dan itu Rambutnya Kalau bahasa saya Boleh saya Bayangkan Panjang Terus kemudian Tidak begitu Tebel Agak Tipis Agak Bercabang Agak rusak Sedangkan Nonseu Ibu Kos Atau Anak-anaknya Juga tidak ada Yang mempunyai Rambut yang Seperti itu Nonseu Enggak Enggak pernah Maksudnya Enggak pernah Sampai mandi Disitu Sampai itu Salurannya Sudah beda Nonseu Salurannya Terus Untuk yang Selanjutnya Kok Kenapa Kok Saya Pulang Itu Mesti Ada kotoran Itu Alasannya Begini Nonseu Gimana Disitu Jendengkan Ada Tikus Itu Pada Takut Kalau Ada Orang Kalau Bahasa Terus Kemudian Mungkin Tempatnya Juga Terang Dan Tempatnya Bersih Ya Karena Ada Orang Terus Tekus Mungkin Kalau Bahasa Saya Nonseu Sungkan Padahal Waktu Kalau Misal Saya Tinggal Yang Lampu Teras Mesti Saya Nyalain Masalahnya Jadinya 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 Untuk Yang Tadi Cerita Tidak Sesuatu Yang Oh Enggak Ada Hubungan Nonseu Jadinya Sekali lagi Kalau Boleh Saya Berkomentar Untuk Komentaran Pertama Adalah Residu Alam Atau Residu Suatu Kejadian Ya Pada Saat Itu Yang Terus Kemudian Berulang Gitu Mungkin Anggapannya Untuk Kepala Yang Lundung Terus Nguju Itu Mungkin Kalau Orang Jadinya Gunda Penyak Tapi Di titik Itu Dulu Pernah Dihadakan Satu Pembantaian Dimana Seorang Tentara Jepang Kemudian Memenggal Kepala Seorang Wanita Ada Wanita Ada Prianya Nonseu Terus Kedua Untuk Yang Panjenen Bilang Tadi Seperti Wowo Atau Mister Jia Atau Bindru Atau Apapun Itu Memang Asli Dari Wilayah Teritorial Itu Gitu Mas Oke Terima kasih Mas Dio Sudah Bergabunan Kita Di Nightmare on Dear Molda FM Terima kasih Mas Dio Terima kasih Sampai